Halo sahabat gamer saya Retro Luqman kali ini saya akan kembali unboxing retro handheld kira-kira Retro handheld apa yang akan saya unboxing kali ini ya langsung aja kita buka paketnya ini dia made in China jadi ini adalah buatan Cina ya karena kebanyakan Retro handheld itu buatan Cina Tara ini dia handheldnya Anbernik model nomor RG35XX ya jadi ini adalah Anbernik RG35XX dan ini saya dapatkan secara cuma-cuma alias gratis saya dapat giveaway dari Om Puingin Main nah terima kasih banyaknya untuk Om Puingin Main yang sudah memberikan saya giveaway Anbernik RG35XX jadi channel YouTube Puingin Main itu membuat semacam giveaway dan Alhamdulillah saya yang beruntung memenangkan giveaway ini terima kasih untuk Om Gani dari YouTube Puingin Main atas giveaway-nya ini Puingin Main sendiri itu adalah channel YouTube yang banyak membahas tentang Retro handheld saya sangkan teman-teman untuk mampir ke channelnya Om Puingin Main itu ya karena disana ada banyak informasi menarik khususnya untuk teman-teman yang penggemar Retro handheld jangan lupa subscribe channelnya ya sebelum untuk unboxing kita lihat dulu ya tampilan kemasannya jadi ini sangat simpel sekali kemasannya disini kita lihat ada logo Anbernik ini kemudian disini ada ya tampilan daripada konsolnya ya nah disini ada modelnya model nomor RG35XX oke di samping ini kita lihat ada warnanya ya variasi warna ada gray transparent white dan transparent purple sepertinya punya saya ini adalah transparent purple kemudian silurusan matte in China dan dibawahnya ini kosong oke simpel sekali dan kita buka oh kemasannya bagus ya ada semacam wadahnya gitu kompartemennya gitu kita buka oke wah ternyata ada pelindungnya disini ya ada pelindung layarnya oke dan ini ada handheldnya wow keren sekali kecil ya kompak sekali nih wah ini pertama kali saya memegang Anbernik RG35XX ini adalah salah satu retro handheld yang paling banyak dibicarakan di komunitas retro handheld Indonesia karena bisa dibilang ini salah satu yang terbaik untuk memainkan game-game klasik game-game retro dari era NES sampai dengan era PS1 jadi paling maksimal ini PS1 nah salingannya adalah MIU Mini sebelum kita bahas lebih lanjut tentang handheldnya kita cek dulu apa aja yang ada dalam kemasannya ya oke kemudian ini ini adalah semacam instruksinya oke seperti ini disini ya apa aja yang disupport disini adalah konsol-konsol klasik yang disupport ini seperti ini ya oke nah kita lihat ini screen cleaning ya kemudian aduh oh ini ada ininya ada apa ini ini melindungi layarnya tempered glass ya seperti itu oke oke sekarang kita akan bahas konsolnya ya jadi seperti temen-temen lihat bentuknya ini bentuk vertikal mirip dengan desain gameboy yang pertama ya gameboy DMG bedanya layarnya lebih lebar dan juga ini ada tambahan 2 tombol aksi disini dan juga ini ada tombol di belakang tombol solder button ya disini oke jadi ada layar yang besar nah ini sepertinya cukup bagus ya sampai ke pinggir sini kemudian ini adalah tombol arahnya tombol digitalnya tombolnya sepertinya sangat sangat enak di tekan ya kemudian ada tombol aksinya nah tombol asinya juga sangat nyaman juga di di tekan di pencet disini ada tombol menu lalu ada tombol select dan start ya disini ada speaker nya disini oke kita ke belakang disini ada tombol solder button seperti yang saya sebutkan tadi ada R1 R2 L2 dan L1 jadi ini tombol ini sangat mendukung untuk bermain game PS1 ya karena PS1 itu kan kita lihat ada 4 tombol solder ya kalau SNES kan hanya satu aja tombol solder nya kemudian di sisi sampingnya ini kita lihat ada seperti ini ada semacam slot untuk kartu memory ya jadi ini ada ada 2 ini memori internal dan ini memori eksternal seperti itu dan sini adalah tombol untuk menyalakan tombol power ini ada tombol R tombol A ini sepertinya tombol reset ya kemudian kita sampai ke samping yang satunya disini ada tombol volume oke ada tombol volume disini di bagian atas ini ada lubang untuk colokan HDMI ya jadi unburnic RG35xx ini bisa disambungkan ke televisi kalau ada kabel HDMI bisa dihubungkan ke televisi untuk dimainkan di monitor yang tentunya layarnya lebih besar ya monitor TV ini ada tombol buat ngecas oh iya saya nggak nggak dapat ini ya saya nggak dapat kabel casan nya ya saya baru nyadar nih ternyata di paket ini tidak ada kabel casan tapi tidak apa sebenarnya saya punya ini ini casannya kayaknya type C kayaknya ini DC ini DC dan sini ada untuk untuk apa headset oke sekarang kita akan coba nyalakan pencet ini nggak nyala kita pencet ditahan kali ya oh ditahan ternyata oh ya teman-teman lihat disini tadi ada tulisan ini kita sudah masuk ya jadi beginilah tampilan dari interface unbernig rg35xx ini temanya sebenarnya pakai tema metal slug ini kita ada game yang recent ini ada favorit dan ini ada console dan ini retroarch recent ini sebenarnya adalah game yang belakangan kita mainkan yang baru-baru kita mainkan favorit ini adalah sebetulnya game-game yang kita favoritkan juga kemudian konsol ini pilihan untuk kita memainkan game-game konsolenya kemudian retroarch ini adalah emulator emulator retroarch oke kita lihat disini disini ada indikator baterai warna hijau oke ada jamnya disini kemudian disini ada untuk navigasi open back favorit oke kita mencet apa nih kita coba dulu saya kurang suka sama temanya nih coba kita ganti ya kita akan ke console ya jadi ini sudah memakai Gartwick OS disini lah untuk console nya disini ada banyak tema disini ada tema core juga kita kita ganti temanya ya nah ini sudah akan sama ini ini aja kali ya lebih enak oke kita back ya seperti ini kan sekarang kita akan coba mainkan game nya disini kita lihat ada banyak pilihan game arcade game Atari game CPS 1 Capcom ya Capcom apa arcade nya Capcom Cap CPS 2 CPS 3 dan Neo Geo disini ada Pico ada poke ini poke apa Pokemon ada port dan ada PS1 disini ini oke ada PS1 disini ya tapi sini kok tidak ada console retro NES dan SNES mungkin perlu ditambahin sendiri kak ini saya akan coba untuk game PS1 nya aja ya karena memang untuk unbornic ini yang paling banyak dimana game PS1 kita coba wah ada bloody roar ini game kesukaan saya banget gitu kan seru kita coba aja lah jadi ini desain nya ini ya punya saya yang transparent purple jadi ini kayak transparan gini ininya apa casing nya kayak transparan oh Hudson eh bukan yang Indonesia mencari bakat ya hehehe wah lancar sekali teman-teman kita lihat dulu videonya disini bagaimana dia sangat lancar sekali oke oke kita percepat aja oke hai 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 kek gaduh menjadi singa tentunya oke tuh ah dua-dua aja waha keren sekali sih ternyata anbalikin at game 35 ini sangat flawless sekali ya memainkan game bloody roar game PS1 kita coba game yang lain ini ada game maskotnya PS1 Crash Bandicoot coba ya oh Crash 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 why must you always muck in my mud oh look I have a mask helping me too we will find out which one is more powerful soon enough ini game Crash Bandicoot 3 sangat lancar ya saya belum nemu lag sama sekali game kalau kita mau ganti game kita pencet tombol menu ini ya sekarang coba beberapa game 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 Ya itu tadi sekilas saja Unboxing dari Konsol Unburnic RG35XX Ini adalah giveaway dari Om Gani Dari channel youtube Puingin Main Pastikan Mampir ke channelnya dan juga Subscribe channelnya Karena channelnya sangat bagus Isinya adalah video-video Tentang retro handheld Ini handheldnya sangat bagus ya Walaupun sementara ini saya hanya Mengetes untuk game PS1 Sejauh ini semuanya flawless Jadi tidak ada kendala Tidak ada lag dari segi performa User interface nya juga Sangat simple Dan mudah diakses Kualitas layarnya juga sangat bagus Untuk tombol-tombolnya juga sangat nyaman Ditekan Walaupun saya belum Maksimal mencoba Solder button ya Sejauh ini sangat nyaman memainkan game di Unburnic ini Mungkin itu aja saya Karena untuk review-review yang lebih lengkap Sudah banyak dibahas oleh channel youtube Indonesia lainnya Termasuk channelnya Om Puingin Main Jadi Teman-teman pastikan Subscribe channel Om Puingin Main ya Oke Sekian dulu video unboxing Dan sekilas review Untuk Unburnic RG35XX Yang merupakan giveaway dari Om Gani Dari channel youtube Puingin Main Terima kasih teman-teman Sudah menyaksikan Jangan lupa like Dan subscribe channel Retro Lukman Saya Retro Lukman Sampai jumpa lagi di video berikutnya Dan Salam Gamer Asik ya Main PS1 disini Sampai jumpa lagi